Halo semuanya, selamat menikmati. Selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sedang berjalan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Blitar. Tapi tidak naik kereta api penataran, saya akan sambung menyambung naik kereta api dua kali. Nah gimana untuk perjalanan saya pada kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Sebenarnya stasiun Surabaya Gubeng pintu lama itu tidak begitu jauh dari lokasi saya. Dan di sini ada monumen kapal selam yang merupakan salah satu monumen bersejarah di kota Surabaya. Dulu waktu kecil saya masih ingat saya pernah mengunjungi museum ini untuk pertama kalinya dan wah itu jadi kenangan manis banget sih. Kalau ini itu adalah bendung karet Gubeng. Mungkin ya semacam bendungan gitu di sekitaran area Gubeng. Nah yang saya sering lihat ketika lewat ke sini itu masih banyak orang-orang yang mancing di samping. Ini itu waktu masih pagi hari jadi ketika melihat pagi hari terus ada orang-orang mancing dan lokasinya di tengah pusat kota mungkin buat saya pribadi ya adalah pemandangan yang jarang ditemukan di kota-kota besar lainnya. Untuk stasiun Surabaya Gubeng pintu lama ada di sebelah sana ya di seberang lalu ini bendung karet dan di sebelah sana ada monumen kapal selam yang tadi. Jadi apabila teman-teman naik kereta transit di Surabaya Gubeng dan ingin ada kegiatan bisa nyebrang lalu mengunjungi tempat wisata monumen kapal selam tersebut ya. Lalu di pojok sebelah sini ada rumah makan namanya rumah makan Gubeng Pojok. Untuk lokasinya sendiri sangat dekat dengan stasiun Surabaya Gubeng. Jadi untuk stasiun Surabaya Gubeng pintu lama ada di sebelah sana. Jika keluar naik kereta tinggal keluar dikit ke sebelah kiri dan sudah sampai di warung pojok. Kita bisa lihat ya di sini ada tulisan bahwa stasiun Surabaya Gubeng merupakan bangunan bersejarah milik PT KAI yang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Sehingga untuk bangunan stasiun Surabaya Gubeng lama ini termasuk ke dalam golongan stasiun Heritage. Kita bisa lihat untuk desainnya sendiri juga itu berbeda ya. Ini bisa dilihat dari pintu-pintunya. Arsitekturnya kelihatan banget arsitektur zaman Belanda. Lalu untuk stasiun Surabaya Gubeng lama di sebelah sana itu terdapat sebuah loket dan ini ruang tunggunya. Untuk tempat boarding sendiri ada di sebelah sana. Inilah dia untuk ruang tunggu dari stasiun Surabaya Gubeng lama. Dan untuk di Surabaya Gubeng lama ini terdapat dua toko. Ini ada tukang lapis lalu ada juga toko Indomaret ya teman-teman. Dan untuk fasilitas lengkapnya sebetulnya ada di stasiun Surabaya Gubeng baru. Di sana banyak penjual makanan oleh-oleh cemilan kopi dan lain-lain. Nah yang ada di jalur lima itu adalah rangkaian kereta api Ranggajati dari stasiun Jember tujuan stasiun Cirebon. Lalu yang ada di jalur enam sana itu adalah rangkaian kereta api Argo Semeru yang merupakan salah satu kereta terbaru di GAPK 2023. Yang dimana itu merupakan kereta Bima Angkatan Pagi teman-teman. Rangkaiannya pun sama menggunakan rangkaian kereta api Bima dan kedatangan kereta api Bima pagi hari di Surabaya Gubeng jam 9 itu akan menjadi kereta api Argo Semeru tujuan ke stasiun Gambir. Terima kasih telah menonton! 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 ke Stasiun Malang, karena kereta api Arjuno Express ini adalah kereta yang melayani rute dari Stasiun Surabaya-Gubeng menuju ke Stasiun Malang dan menggunakan rangkaian simpanan kedatangan dari kereta api Brawijaya dari Jakarta setelah tiba di Kota Malang akan langsung ditarik menjadi kereta Arjuno Express menuju ke Surabaya. Nah, untuk keberangkatan kereta api Arjuno Express dari Kota Surabaya, tepatnya di Stasiun Surabaya-Gubeng ini pada pukul 09.35 waktu Indonesia Barat menempuh perjalanan sekitar 2 jam lebih 2 menit dan diperkirakan akan tiba di Kota Malang, Stasiun Malang Kota Baru pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Lalu, untuk harga tiket kereta api Arjuno Express ini ada di kisaran Rp65.000 sampai dengan Rp75.000 apabila teman-teman memesan tiketnya dari jauh-jauh hari. Namun, apabila teman-teman membelinya 2 jam sebelum keberangkatan, harga tiketnya akan turun menjadi Rp50.000 Namun, untuk kereta api Arjuno Express ini di beberapa waktu, seperti di weekend ataupun di hari minggu terutama okupansinya selalu full. Jadi apabila di hari-hari tertentu, saya sarankan jangan membeli tiketnya dengan tarif khusus karena memang ini masuknya hari weekend, tepatnya di hari Jumat dan saya pribadi, ini memesan tiket sekitar 4 hari lalu lah karena saya takut kehabisan untuk tiket kereta api Arjuno Express ini namun, tadi saya cek pagi hari masih agak lenggang jadi kemungkinan untuk hari Jumat masih bisa tarsus, tapi tidak bisa diprediksi juga ya kita bisa lihat ya, untuk kereta Arjuno Express atau kereta api Brawijaya dari Malang ke Gambir ini itu rangkaiannya tidak bisa diprediksi, ada kaca lebar, lalu ada kaca pesawat dan juga itu ada satu yang belang, kereta New Image ini mungkin rangkaian cadangan dari kereta Gajayana ya, di sebelah sana jadi memang untuk rangkaiannya ini gaca banget, karena tidak setara gitu lah jadi apabila kereta-kereta baru kan semua fasilitasnya sama, tapi kalau ini acak-acakan saya kira sih bakal dapet eksekutif yang kaca lebar, taunya kaca-kaca kecil yang diberangkatkan dari jalur 5 adalah kereta Arang Gajay terbanyaknya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lokomotif pemilik 2 kabin ya, jadi apabila kereta melaju itu hanya digunakan 1 kabin saja. Ketika diputar haluan lokomotif, tidak perlu lagi untuk memutar haluan lokomotif di turntable. 13 sendiri adalah tahun pertama dinas di 2013, 70 adalah nomor absen ke 70. Depo Induk CPN adalah kepemilikan dari lokomotif ini atau kepengurusannya di Depo Induk Cipinang, Daup 1, Jakarta. Yang diberangkatkan dari jalur 2 adalah kereta api Arjonegoro. Ini entah ya relasinya dari mana, cuma dari Surabaya ke Bojonegoro. Wah gila sih. Kalau nggak salah ya, rangkaian ini tuh seringkali bermasalah, tapi dinesannya jauh banget sampai Bojonegoro. Nah kereta Arjonegoro itu adalah kereta dari Sidoarjo menuju ke Bojonegoro. Menurut saya sih KCI rada bercanda jalanin kereta Arjonegoro pakai rangkaian itu. Jadi ini dia untuk kereta restorasi dari kereta Arjonexpress. Ada ruang operator untuk konektur. Ada ruang kru dan juga gudang. Lalu ada mushola untuk sholat. Ada juga sendal untuk mengambil wudhu. Lalu untuk kereta restorasinya kayak gini. Ada mini pantry untuk perama-perami menyiapkan makanan. Dan ada juga kursi untuk penumpang menikmati hidangan. Ini dia kereta Arjonegoro. Saya duduk di kereta eksekutif 7. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang berdugas mengucapkan selamat datang di kereta Arjonexpress. Dengan nomor perjalanan ke-83F yang akan mengantar kita pada tujuan akhir stasiun Malang. Kereta Api Arjonexpress nanti akan berhenti di stasiun Waru, Sidoarjo, Bangil, Lawang, dan berakhir di stasiun Malang. Tepat pada waktunya pukul 9.35 kereta Api Arjonexpress diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gebeng. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu ya. Jadi untuk kereta Api Arjonexpress ini bisa dibilang keretanya kelas tinggi. Bahkan kereta dengan kelas tertinggi di jalur dari Surabaya menuju ke Malang karena memang kelasnya full eksekutif. Jika dibandingkan dengan kereta Api Jayabaya, Jayabaya itu masih membawa kereta kelas ekonomi. Tapi kalau Arjonexpress ini sudah full eksekutif semua, walaupun ya kereta eksekutifnya seperti ini tidak bisa diprediksi, rangkaiannya bisa dibilang gaca gitu ya. Karena memang di antara kereta eksekutif 1 sampai dengan ke eksekutif 8, itu rangkaiannya beda-beda teman-teman. Karena susila dan kekerasan seksual akan mendapat hukuman berat. Jika terdapat hal yang mengganggu di perjalanan kereta api, segera melaporkan kepada petugas kami. Petro Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk selalu menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan sehat untuk semua pelanggan kereta api. Terima kasih. Oke, sekarang ini kereta Api Arjonexpress melintas di stasiun Wonokromo. Nah, di Wonokromo ini kita akan mengambil jalur percabangan arah kiri, menuju Sidoarjo Bangil, dan ada percabangan lainnya ke arah kanan, menuju ke Yogyakarta sampai dengan Kroya. Tidak. 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 Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.48 dan perjalanan kereta api Arjonexpress telah tiba di stasiun Waru. Pemberhentian pertama setelah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di stasiun Waru ini akan berhenti sekitar 10 menit. Loh, kok lama banget? Ya, karena memang kereta api Arjonexpress di sini harus tunggu bersilang dengan kereta api Logawa dari stasiun. Jember tujuan stasiun Purwokerto dengan kelas ekonomi bisnis, teman-teman. Apabila dibandingkan dari segi kelas, kereta api Arjonexpress ini tentunya lebih tinggi karena full kelas eksekutif. Namun apabila dari segi jarak tempuh itu jauh banget. Perjalanan Arjuno 2 jam, perjalanan Logawa itu sekitar 13 jam. Jadi mungkin ya kereta Arjuno yang dibelokin karena memang kereta api Logawa mendapat prioritas dikarenakan untuk rute tempuhnya yang jauh, 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 lebih jauh lagi. Untuk stasiun Waru sendiri sebenarnya bangunannya kecil, teman-teman. Tapi untuk stasiun Waru ini dekat sekali dengan pusat keramaian. Bahkan kalau nggak salah katanya di seberang itu adalah terminal Bungur Asih. Jadi apabila teman-teman naik kereta akan lanjut perjalanan naik bis. Paling enak turun itu di stasiun Waru. Terima kasih telah menonton! Oke, kereta api Logawa sudah melintas. Dan informasi sedikit untuk stasiun Waru ini melayani beberapa keberangkatan. Seperti kereta api jarak jauh itu ada Sri Tanjung, lalu ada Arjuno Express, dan beberapa kereta lokal lainnya. Untuk Jayabaya, Ranggajati, Logawa melintas langsung. Kecepatan kereta api Arjuno Express ada di kisaran 78 sampai dengan 80 km per jam. Karena memang untuk jalur kereta dari arah Wonopromo menuju Sidoarjo, batas kecepatannya hanya 80 km per jam. Dan ketika dari Bangil menuju ke arah Malang itu sekitar 70 km per jam. Sehingga bisa dibilang untuk perjalanan kereta Arjuno Express ini, keretanya berjalan santai gitu. Nggak ngebut-ngebut banget teman-teman. Sekarang jam 10 lebih 9 menit. Dan kereta Arjuno Express berhenti lagi di stasiun Sidoarjo. Di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang karena memang semua kereta api jarak jauh yang melintas di sini pasti berhenti di Sidoarjo. Nah, di sini juga kita bertemu dengan kereta KRD, macam kereta Arjuno Goro tadi. Tapi ini entah kereta Arjuno Goro, entah kereta apa, dan juga entah kereta komuter Supas. Nantilah kita lihat ya. Pukul 10 lebih 13, kereta Arjuno diberangkatkan kembali dari stasiun Sidoarjo. Ini komuter lain Sindro. Oh, menuju stasium Indro, teman-teman. Sekarang kita melaju di peta antara stasiun. Bonung Tanggul Angin dan juga stasiun Korong. Ini sudah terlihat ada Tanggul Lungkur Lapindo. Katanya di konten TikTok terakhir saya lihat, ini Lungkur masih menyembur sampai dengan saat ini. Tapi saya kurang tahu ya, tempat wisata kayak gini biasanya dinikmati untuk waktu kapan dan ngapain gitu di sana ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lebih 32 menit. Dan perjalanan kereta Arjuno yang saya naiki telah tiba di stasiun Bangil. Dan Bangil ini sudah memasuki wilayah Pasuruan, teman-teman. Setelah diberangkatkan dari stasiun Bangil, kereta api Arjuno Express akan mengambil jalur percabangan ke arah kanan. Dan di Bangil juga terdapat perpecahan jalur lainnya menuju ke kiri, menuju ke arah Daup 9 Jember sampai dengan ke Banyuwangi. Di stasiun Bangil ini juga terdapat depo balas, teman-teman, sebelah sana. Itu ada gerbong balas dan juga tumpukan-tumpukan batu balas. Jadi apabila untuk penaburan batu balas yang ada di rel, kayaknya terpusat di stasiun Bangil untuk area Daup 8 Surabaya dan juga Daup 9 mungkin ya. Oh ini mah kereta Supas, Surabaya Pasuruan, rangkaian darurat. Biasanya kereta komuter Supas itu pakai rangkaian macam Arjo Negoro tadi ya. Tapi itu menggunakan K3 Kemenhub. Menang banyak banget, Rp 5.000 dapat enak. Terima kasih telah menonton! Nah setahu saya, jalur dari arah Bangil menuju ke Malang itu sudah mulai menanjak. Jadi dari Surabaya menuju ke Malang memiliki perbedaan ketinggian yang lumayan agak jauh. Jadi apabila kita naik kereta dari arah Surabaya menuju ke Malang nanti kontur tanahnya akan menanjak. Lalu dari arah Bangil menuju ke Malang bisa dibilang pemandangannya itu bagus. Apabila tadi dari Surabaya menuju Bangil kebanyakan ya pemandangan kota. Tapi apabila dari Bangil ke arah Malang pemandangannya pegunungan, sawah, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Arjuno Express kelas eksekutif di kereta eksekutif 7 dengan seri K1-86-12. Dan kalau nggak salah dulu ini adalah kereta eksekutif yang di retrofit dari kereta kelas bisnis. Untuk fasilitas sendiri, di sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian ataupun plastik lain-lain, ada juga sebuah tirai. Dan untuk kacanya ini kaca-kaca kecil ala kaca pesawat dulu. Lalu untuk jarak antar kursi kurang lebih seperti ini. Ya lumayan lega, bisa selonjoran. Di sebelah sini juga terdapat sebuah kompartemen untuk menyimpan barang-barang kecil, botol minuman lain-lain. Ada footrest juga atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Lalu ada juga meja kecil untuk menyimpan botol minuman, cup, dan lain-lain. Ada juga dua buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Di sebelah sini terdapat sebuah tombol reclining. Apabila kita tekan, kursi akan mundur ke mode rebahan. Dan terdapat juga sebuah meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja dengan laptop. Nah untuk toilet di kereta eksekutif Arjuno pada eksekutif 7 kali ini ada di satu sisi ruangan saja. Yuk kita lihat dulu toiletnya. Untuk fasilitasnya sendiri, di sini ada cermin. Namun yang saya lihat ini cerminnya sudah belah gitu ya. Jadi memang dari segi estetik kurang. Lalu terdapat juga sebuah washtovel yang ukurannya gede, airnya menyala dengar normal. Lalu ada juga tabung sabun. Tempat tisu, jet shower untuk cebokan. Klosetnya adalah kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flash untuk membilas. Ada sebuah pegangan. Ada kewangi ruangan. Dan juga ada gantungan untuk pakaian. Serta di bawah terdapat tong sampah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! BK adalah berat kosong 35,5 ton atau 35.500 kg. Dan MD adalah mulai dinas di tanggal 19 bulan 9, 1986. P-48 MRI adalah perawatan tiap 4 tahunan di Balai Asamanggarai. Dan P-24YAD adalah perawatan tiap 2 tahunan yang akan datang. Nah teman-teman di atas itu terdapat sebuah kode trademark di mana menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. Lalu 40 sendiri adalah berat maksimal 40 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Lalu untuk bugi atau roda K5 kurang lebih seperti ini dengan suspensi menggunakan pegas. Alhamdulillah pukul 11.38 menit barusan itu kereta api Arjuno Express sudah tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Dan nanti itu sekitar berselang 4 jam ke depan kereta api Arjuno Express akan menjadi kereta api Brawijaya dari Malang tujuan ke arah Jakarta Gambir. Keberangkatan jam 4 sorean. Nah teman-teman jadi saya itu sekarang tujuannya perjalanan ke Blitar. Saya baru turun dari kereta api Arjuno Express sebenarnya bisa melanjutkan perjalanan dengan kereta api Penataran. Bahkan apabila dari Surabaya menuju ke Blitar bisa tanpa transit naik kereta api Penataran juga. Jadi langsung gitu ya perjalanan dari Surabaya ke Blitar lewat Malang. Tapi sebenarnya rencana saya itu trip perjalanan naik kereta api Arjuno Express. Dan setelah dari Arjuno sebelumnya saya nggak tahu mau nyambung kereta Penataran atau kereta tarif khusus. Nah setelah dicek tadi itu perjalanan kereta api Penataran dari Malang menuju ke Blitar sudah habis. Dan saya itu tidak memiliki pilihan lain selain naik kereta api dengan tarif khusus. Dan setelah kedatangan kereta api Arjuno ini paling dekat ada kereta api Gajayana. Pada jam 14 lebih 55 menit atau jam 3 sorean gitu lah. Yah jadi mau nggak mau saya bakal nyambung kereta api Gajayana di kelas eksekutif. Dan kalau nggak salah itu harga tiketnya mahal banget sekitar 80 ribu rupiah. Tapi yaudahlah gimana lagi ya. Jadi saya pada perjalanan kali ini mau ngasih tahu juga ke teman-teman. Apabila dari arah Surabaya ke Malang kehabisan tiket kereta. Ya bisa naik kereta Arjuno sambung tarif khusus. Walaupun dengan harga tiket yang bisa dibilang mencapai 11 kali lipat kali ya teman-teman. Yah jadi saya ada waktu tunggu sekitar 3 jam ke depan. Saya mau makan siang dulu terus mau nongkrong dulu dan mungkin kita bakal kulineran di Malang ini. Yuk kita keluar stasiun dulu. Nah kalau misalkan teman-teman keluar dari stasiun Malang itu di bangunan lama. Ini diseberangnya langsung ada sentra kuliner Sriwijaya. Dan tadi itu saya habis makan lupa direkam. Saya makan nasi rawon Ibu Nur dan itu makanannya enak banget. Jadi apabila teman-teman turun dari Malang mau makan dulu bisa banget di sini ya. Kalau nggak salah sih ya tempat makan ini itu dari pagi banget sampai malam-malam. Karena masih 2 jam lagi sebelum keberangkatan kereta api ke Jayana, saya mau cari tempat ngopi dulu. Dan di dekat stasiun Malang juga sih, di sini ada tempat biasa saya ngopi. Nah jadi sekarang ini saya lagi ada di sip kopi dan di sini itu saya lagi ngopi sambil numpang ngecas. Kopi di sini lumayan, harganya bersahabat sekitar Rp15.000an satu cupnya. Kopinya juga lumayan enak kok. Oke saya udah selesai ngopi, ini udah jam 2 mau bergerak ke stasiun. Jadi untuk lokasi dari tempat ngopi dari sini, kita jalan aja ke sana sampai pertigaan. Kita belok ke kanan dan lurus itu udah stasiun Malang. Ini dia kereta api ke Jayana yang akan membawa saya dari Malang menuju ke Blitar sudah tersedia di jalur 3. Dan untuk kereta api ke Jayana ini, dia menggunakan rangkaian kereta baru yang dimana ini merupakan kereta New Image generasi pertama atau kita sebut saja kakaknya si kereta stainless steel. Karena memang untuk kereta eksekutif ke Jayana ini diproduksi lebih awal sebelum kereta stainless steel. Apabila kereta stainless steel itu diproduksi tahun 2018, tapi kalau yang ke Jayana pakai ini diproduksi tahun 2016. Untuk kereta api ke Jayana ini melayani rutenya dari stasiun Malang, tujuan stasiun Gambir lewat via jalur selatan ya. Jadi diberangkatkan dari Malang, nanti itu akan ke Kertosono, lalu ke Madiun, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, lalu ke stasiun Gambir. Dan untuk kereta api ke Jayana ini merupakan kereta tercepat dari arah Malang menuju ke Jakarta Gambir. Dikarenakan memang untuk kereta api ke Jayana sudah menggunakan rangkaian terbaru dan juga bisa melaju di kecepatan maksimal kereta di Indonesia saat ini, yaitu 120 km per jam. Sedangkan untuk lintas dari arah Malang menuju ke Jakarta itu taspat kecepatan tinggi banyak banget. Sehingga perjalanan kereta api Gajayana yang dulu banget itu sekitaran 15 jam, sekarang itu cuma 12 jam sekian. Kalau nggak salah sih 12 jam setengah teman-teman. Tapi itu selisihnya udah beda jauh banget jika dibandingkan dengan kereta api Gajayana sekitar 5 tahun ke belakang. Nah untuk tampilan luar dari kereta eksekutif Gajayana ini kelihatan bagus ya teman-teman. Jadi memang masih menggunakan kereta mild steel, ditambah lagi livery-nya ini menurut saya cocok banget dengan warna putih dari rangkaiannya. Untuk serinya K1 01660ML yang dimana ini adalah kereta eksekutif buatan tahun 2016 dan nomor absennya ke-60 serta milik depo Malang. Dari segi spek juga tidak ada banyak perbedaan dari kereta Arjuno Express yang tadi. Namun untuk dari eksterior dan desain interiornya itu beda jauh sih. Dalam perjalanannya kereta api Gajayana ini membawa kereta full kelas eksekutif. Ditambah ada satu kereta spesial yaitu kereta luxury generasi ke-21 gerbong. Nah untuk kereta Gajayana membawa 8 kereta kelas eksekutif. Jadi untuk kereta api Gajayana juga merupakan kereta dengan kasta tertinggi di jalur dari arah Malang sampai dengan ke arah Kertosono. Dikarenakan memang untuk kereta api Gajayana ini berbeda dengan kereta api Brawijaya yang dimana ada tambahan kereta khusus ya. Kereta paling mewah dan ini adalah kereta kelas lakseri Gajayana. Kereta dengan harga tiket termahal di Indonesia saat ini mencapai 1.700.000 rupiah. Untuk kereta api Gajayana kelas eksekutif dari Malang menuju ke Jakarta harga tiketnya paling tinggi di kisaran Rp800.000. Tapi kalau di kereta kelas lakseri itu 2 kali lipatnya. Saya masih agak mikir berulang kali sih untuk coba review kereta api Gajayana kelas lakseri ini. Karena harga tiketnya menurut saya itu mahal banget teman-teman. Walaupun saya ini belum pernah naik kereta api Gajayana di kelas lakseri. Tapi saya pernah naik kereta api Argo Parahiyangan. Yang memang pada saat kereta api Gajayana tiba di kota Jakarta akan ditarik ke Bandung dengan nama Argo Parahiyangan PP. Relasi Gambir-Bandung dan kembali lagi ke Gambir. Jadi ya sama persis lah rangkaiannya. Lalu untuk kereta api Gajayana lakseri ini menggunakan kereta lakseri generasi kedua yang memiliki kapasitas tempat duduk 26 kursi dengan konfigurasi 21. Kalau untuk saya pribadi sih kereta api Gajayana dengan kereta lakseri generasi kedua dengan harga tiketnya Rp1.700.000 agak kemahalan sih. Tapi kalau misalkan menggunakan kereta lakseri slipper generasi pertama seperti Argo Bromo Anggrek dan Taksakab mungkin masih bisa lebih worth it kali ya. Sekarang saya duduk di kereta eksekutif 8. Yuk kita masuk ke dalam rangkaian kereta. Jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api Gajayana yang akan membawa saya selama 1 jam 23 menitan. Jadi memang singkat banget perjalanan dari Malang menuju ke Blitar. Nah sebenarnya untuk dari segi sarana di kereta eksekutif baik kereta api Arjuno yang tadi ataupun kereta api Gajayana yang sekarang tidak memiliki perbedaan fasilitas yang signifikan. Hanya saja yang terlihat itu adalah desain interiornya yang sangat jauh berbeda. Kalau tadi itu kereta api Brawijaya bisa dibilang desain interiornya terlihat kereta lawas banget. Sedangkan untuk kereta api Gajayana ini terlihat simpel dan juga elegan. Yang dimana ini itu desainnya bagus banget sih. Saya suka dengan desain K1-16 ini. Ya walaupun ada beberapa kekurangan di K1-16 yang sudah saya utarakan di video-video sebelumnya. Bahkan saya juga sudah pernah naik kereta api Gajayana kelas eksekutif dari Malang menuju Gambir ataupun dari arah sebaliknya. Jadi apabila teman-teman ingin tahu lebih detail lagi tentang kereta api Gajayana ini silahkan cek videonya di channel saya. Entah perjalanan dari Gambir ataupun dari Malang udah ada po. Terima kasih telah menonton! 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 Dan kesimpulan dalam perjalanan kali ini Yang pertama untuk perjalanan kereta api Arjuno Express dulu ya Nah untuk kereta api Arjuno Express merupakan Kereta dengan kasta tertinggi dari jalur Malang sampai dengan ke Surabaya Rutenya pendek ya teman-teman Kereta api Arjuno Express juga adalah kereta full eksekutif Dan menggunakan rangkaian kedatangan dari kereta api Brawijaya di stasiun Malang Ditarik ke Surabaya diganti nama menjadi Arjuno Express Dan juga kembali lagi menuju Malang Lalu untuk kereta api Arjuno Express pada eksekutif 7 tadi Dari segi guncangan, guncangannya nyaman Dari segi pendingin ruangan, AC-nya juga adem Lalu dari kekedapan suara kurang begitu oke Dikarenakan memang untuk pintu kabin pada kereta eksekutif 7 tadi Sering terbuka dengan sendirinya Sehingga untuk kebisingan dari luar masuk ke dalam kabin Lalu untuk harga tiket di kereta api Arjuno Express 65.000 rupiah sampai dengan 75.000 rupiah Apabila teman-teman membelinya dari jauh-jauh hari Karena memang kereta api Arjuno Express ini adalah kereta api jarak jauh Sehingga bisa dipesan Hamin 45 sebelum keberangkatan Tapi apabila teman-teman membelinya dengan tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan Bisa melalui aplikasi KI Access ataupun di loket stasiun Harganya bakal turun jadi 50.000 rupiah Tapi saya tidak rekomendasikan untuk perjalanan terutama di hari minggu Memanfaatkan tarif khusus Kalau di hari lain seperti hari Jumat kayaknya sih masih memungkinkan Karena memang tadi di kereta api Arjuno Express Keberangkatan hari Jumat menurut saya pribadi Okupansinya nggak begitu rame-rame banget Mungkin sekitar 50%-an aja Nah setibanya di kota Malang Saya kehabisan tiket kereta penataran Dari arah Malang tujuan ke Blitar Sehingga ya pilihan lain hanya ada kereta api Gajayana saja Di jam yang paling dekat Sebenarnya saya bisa melakukan perjalanan dari arah Surabaya menuju ke Blitar langsung Naik kereta api penataran dengan harga yang jauh lebih murah Sekitar 15.000-an aja Tapi kan saya niat awalnya naik kereta api Arjuno Express Sehingga tadi yaudahlah Mau nggak mau saya bakal lanjut naik kereta api Gajayana di kelas eksekutif Dengan harga 80.000 rupiah Itu tuh tarif khusus teman-teman Bukan harga reguler ya Dan untuk saya pribadi Harga tiket tarif khusus sejauh dari Malang ke Blitar saja Harga 80.000 jujur itu kayaknya mahal banget sih Kalau untuk saya pribadi apabila perjalanan dari arah Malang ke Blitar Saya nggak akan naik tarif khusus apabila tidak terpaksa kehabisan tiket penataran ataupun semacamnya ya Jadi untuk teman-teman yang memang akan berpergian dari arah Malang menuju ke arah Blitar Jangan pernah beli tiket kereta penataran itu dadakan Karena udah pasti nggak akan dapet Dan itu menjadi keteledoran saya dalam perjalanan kali ini seperti itu Kalau misalkan naik kereta api penataran tadi Diberangkatkan jam 2 dari stasiun Malang Itu harga tiketnya 12.000 Tapi karena memang kehabisan tiket Sehingga saya harus mengeluarkan uang sampai dengan 80.000 rupiah Apabila dibandingkan itu harga tiketnya sekitar 6 kali lipat ya perbedaannya Lumayan berasa banget mahalnya itu Lalu apabila dari Surabaya ke arah Blitar Udah pasti mending naik kereta api penataran aja Karena harganya cuma 15.000 Dan untuk perjalanan kali ini sebenarnya saya tidak rekomendasikan Apabila teman-teman naik kereta dari Surabaya menuju Blitar Dengan perjalanan kereta api Arjuno Express Sambung kereta api Gajayana Karena kalau misalkan dibandingkan lagi dengan harga tiket kereta penataran Tentunya biaya yang dikeluarkan mahal banget Ya mungkin itu aja sih teman-teman Untuk perjalanan kali ini Semoga kalian terhibur Dan juga semoga videonya memberikan manfaat Terutama tadi saya mencoba memberikan informasi Yang lainnya berupa tempat wisata kuliner Lalu juga rekomendasi penginapan dan lain-lain Coba teman-teman komen di bawah Apakah saya perlu membuat video seperti ini lagi Supaya videonya itu tidak melulu tentang hal kereta Mungkin nanti kita coba ya Apabila komennya rame Saya akan buat juga rekomendasi penginapan Ataupun tempat-tempat kuliner lainnya yang dekat dengan stasiun Alhamdulillah teman-teman Setelah menempuh perjalanan dari Surabaya ke Malang Dan sekarang saya sudah tiba di Blitar Sebagai tujuan perjalanan saya pada kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Menyaksikan video saya dari awal sampai akhir Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax